The hottest issues and the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di ISLM, sajid berita seputar jagad selebritis yang dikemas secara inspiring dan informative. Bersama saya, Indah Setiani. Teriring doa dan tangis bahagia, akhirnya Nikita Willy menutup masa lajangnya. Ya, setelah sebelumnya Nikita sempat warawiri gonta ganti pasangan, mantan artis sinetron ini dikabarkan akan menikah tepat di hari ini. Keputusan Niki untuk akhirnya menikah disebut-sebut adalah permintaan sang ayah sebelum akhirnya menghubuskan nafas terakhirnya. Selamat untuk Nikita Willy, tak hanya untuk ibadah pernikahan saja, tetapi juga sudah mewujudkan permintaan orang tua. Aktris Nikita Willy sedang bahagia. Setelah sempat molor gara-gara pandemi COVID-19, sebentar lagi Niki akan menikah di Persunting Indra Priawan. Kabarnya sih, Niki dan Indra akan menikah hari Kamis 16 Oktober. Kemarin Niki dan keluarga besarnya membuat acara pengajian di rumah dengan menggunakan adat Minang dan mengundang senak saudara, tetangga serta teman dekat. Suasana haru dan hikmat terasa, apalagi ketika Niki membaca doa Hatam Al-Quran. Terima kasih telah menonton! Masihim itdalah hasadu, Allahu Akbar. Tuh, sudah kita doakanlah. Biar lancar. Amin, amin. Lancar acara yang. Amin, amin. Berarti tadi Niki sempat Hatam Quran juga? Iya, di Hatam Quran tadi baca Al-Fatiha, Turunkan wahad, sampai itu sampai akhir. Kemudian ada doa Hatam Qurannya tadi dibacakan bersama. Suasana pun semakin hikmat dan banjir air mata ketika Niki memohon doa restu kepada orang tua, khususnya sang mama. Mama Yora pun tak kuasa menahan tangis saat memberikan restu kepada putri sulungnya untuk menikah dengan Indra. Maklum sejak kecil sampai jelang menikah, Niki selalu bersama Mama Yora. Malam harinya Nikita menjalani prosesi malam bainai. Malam terakhir Nikita sebagai lajak. Air mata kembali pecah saat sanak keluarga menangis bahagia karena Niki bisa segera mewujudkan amanah mendiang papinya untuk menikah. Alhamdulillah, proses hubungan Niki dengan Indra kan juga sangat luar biasa. Maka Indra bisa menjadi imam yang baik buat Niki dan Niki bisa menjadi imam yang baik untuk Niki. Amin. Sampai syurga. Amin. Mama pesan apa buat Niki nanti untuk pernikahan aku? Apa yang ingin disampaikan dari Mama buat Niki? Semoga sampai dua, menjadi suami istri terus. Bener kak, Mama? Nuri kami Niki nanti setengah 16. Hijab kabunya setengah 16. Insya Allah. Insya Allah ya, Mama ya? Insya Allah ya, Mama 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 ya,